Selamat malam para trader Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel Hari ini saya akan membahas 4 saham Yang pertama yaitu LPPF Yang kedua RALS Dan yang ketiga MPPA Dan yang terakhir yaitu saham 1 Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu LPPF Saham LPPF hari ini naik 1,24% di harga Rp 6.100 Bagaimana dengan prospek saham LPPF? Kalau dilihat dari grafiknya saham LPPF ini Lagi uptrend ya, cukup tinggi ya Dari harga Rp 3.500 ya Yang terdekat ini Sampai di Rp 6.575 ya Yaitu harga tertingginya itu di 22 Maret 2022 Kalau dihitung dari persentasenya itu sekitar 88,17% ya Sangat-sangat signifikan, sangat besar Seandainya teman-teman di sini Mengambil harga bawah ya, sekitaran Rp 3.500 Teman-teman ada peluang Cuan ya, 88% lebih Oke, kalau dilihat dari indikator stokestiknya Saham LPPF ini lagi crossline ke bawah ya Itu tandanya saham LPPF ini akan koreksi ya Jika dilihat dari candlesticknya memang sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi Semoga saja tidak menembus supportnya ya Yaitu di Rp 5.850 Kalau diperhatikan dari indikator stokestiknya Saham LPPF ini sangat luar biasa ya Yang di lingkaran umum ini Dia mampu bertahan di area overbought ya Dari 21 Februari ya, masuk Sampai di 22 Maret 2022 Itu artinya saham LPPF ini mampu bertahan di area overbought ya Selama 1 bulan ya Cukup lama Itu terbukti dengan candlesticknya yang uptrend cukup tinggi ya Kalau dilihat dari indikator saham LPPF ini Memang lagi crossline ke bawah ya Dilihat dari garisnya ini Di lingkaran paling bawah ini Dilihat juga dari volumenya Memang sudah mulai turun Oke, kita tentukan support dan resistance saham LPPF ini Untuk support pertama ya Yang saya sampaikan tadi di Rp 5.850 ya Secara Fibonacci Dan yang kedua yaitu di Rp 5.400 Untuk resistancenya ya Yaitu Rp 6.575 Ini merupakan resistance yang tidak mampu ditembus ya Di sekitaran 22 Maret 2022 Semoga saja ini hanya koreksi sehat ya Untuk teman-teman yang mencermati saham LPPF ini Silakan ya menunggu di Rp 5.850 Seandainya di support ini dia mantul Silakan teman-teman masuk Dengan dasar ada sinyal buy Dan dengan indikator stochastic maupun MACD Yang sudah crossline ke atas ya Karena memang posisinya LPPF ini sangat bagus ya Karena posisinya sudah uptrend Biasanya kalau saham uptrend begini Hanya koreksi sehat saja ya Dan menguji support berikutnya Seandainya memang dia Mantul dan menunjukkan sinyal buy Silakan teman-teman masuk ya Apalagi saham LPPF ini Prospeknya bagus ya Untuk menyambut Ramadan ya Dan didukung dengan Unggaran kegiatan masyarakat ya Oke sekian pembahasan saya tentang saham LPPF Kita langsung saja ke saham yang kedua Yaitu RALS Saham RALS hari ini naik 9,09% ya Di harga Rp 780 Bagaimana dengan prospek saham RALS Saham RALS ini juga Prospeknya ya bagus ya Kalau dilihat dari grafiknya Saham RALS ini memang menunjukkan Tanda-tanda uptrend ya Cukup tinggi ya Mulai dari harga Rp 595 ya Sampai hari ini Yaitu di Rp 780 Kalau untuk teman-teman yang sudah mencermati Saham RALS ini dari lama ya Harusnya sudah masuk di Tanggal 9 Barat 2022 ya Di sini paket lengkap ya Mulai dari 2 candle hijau Yaitu sinyal buy Didukung dengan Crossline indikator stochastic Dan didukung juga Crossline indikator MACD Dan didukung dengan juga Volume Buyer ya Untuk kedepannya Saham RALS ini kita bisa lihat ya Seandainya saham RALS ini Kedepannya mampu ya Menembus Resistennya itu Di Rp 815 ini Kemungkinan Saham RALS ini Akan uptrend yang cukup tinggi ya Karena resisten Rp 815 ini Merupakan resisten terkuat ya Di 18 Oktober 2021 Yang tidak mampu ditembus ya Dan kemudian saham ini A downtrend ya Ke bawah Kalau dibandingkan dengan Indikator stochastic LPPF Yang mampu bertahan Dalam 1 bulan Semoga saja Saham RALS ini Juga mampu ya Bertahan di Area overbook ini Cukup lama ya Sama halnya dengan Saham LPPF Oke Kita tentukan support Dan resistennya Untuk yang pertama Yaitu Supportnya yaitu Di Rp 765 ya Ini yang terdekat Yang kedua itu Di Rp 730 Dan yang Untuk resistennya Yang saya sampaikan tadi Yaitu Di Rp 815 ya Oke Untuk teman-teman Sekian ya Pandangan saya tentang Saham RALS ini Kita lanjut ke Saham yang ketiga Yaitu MPPA Saham MPPA Hari ini naik 5,91% ya Di harga Rp 430 Bagaimana dengan Prospek saham MPPA Kalau dilihat Dari Grafiknya Saham MPPA Juga menunjukkan Tanda-tanda Uptrend ya Bisa dilihat Dari sini ya Di harga Terendahnya Di Rp 184 Sempat naik Dan turun Sebentar ya Dan naik lagi Di Sampai harga Sekarang Yaitu Di Rp 430 Kalau dilihat Dari indikator Stochasticnya Memang saham MPPA ini Memang posisinya Sudah di area Overbook ya Tapi Masih aman ya Selama dia Belum Crossline ke bawah ya Dan masuk Di area 80 ya Seandainya Sudah masuk Di area 80 Untuk Teman-teman Trader Untuk hati-hati ya Tapi untuk Selama masih Di posisi Di atas Saham MPPA ini Masih aman ya Kita bisa Lihat tadi ya Berkaca pada Saham LPPF Dia mampu Bertahan di Area Overbook Itu selama Satu bulan ya Itu Cukup lama ya Dan sahamnya Tetap Uptrend terus ya Kalau dilihat Dari indikator AMACD nya Memang Sudah Posisinya Garisnya sudah Naik ya Crossline nya sudah Lama Kalau dilihat dari Volumenya memang Sudah mulai Memudar ya Warnanya itu Artinya Pasukan bayar Ini sudah Mulai Mengecil ya Seandainya Nanti Perdagang berikutnya Menunjukkan Volume merah Dan Crossline ke bawah Untuk teman-teman Hati-hati ya Seandainya Kebalikannya lagi Kalau menunjukkan Candle hijau Dan stochastic nya Crossline ke atas lagi ya Teman-teman Bisa masuk ya Oke Kita tentukan support Dan resistance Saham MPPA ini Kalau support Yaitu di 398 ya Yang pertama Yang kedua Yaitu 348 Untuk resistennya Yaitu Yang pertama 448 Yang kedua 512 Dan yang ketiga Yaitu 612 Kalau dilihat Dari Semua Perusahaan ya Yang sejenis Dengan saham MPPA Kemungkinan besar Saham MPPA ini Akan melanjutkan Uptrend nya ya Apalagi Satu bulan Kedepan ini Menyambut Ramadhan ya Kalau nanti Saham MPPA ini Mampu ya Untuk Breakout ya Seandainya Seandainya Ini di harga 612 Saham MPPA ini Sangat bagus ya Tapi dia harus Melewati Resisten yang pertama Yaitu 448 Dan 512 Ini ya Nanti kita Lihat di Perdagang berikutnya Untuk teman-teman Yang trading Di saham MPPA ini Untuk Selalu Mencermati ya Oke Kita ke saham Yang terakhir Yaitu Saham 1 Saham 1 hari ini Naik ya 10,58% Di harga 115 Bagaimana Dengan prospek Saham 1 Kalau dilihat Dari grafiknya Saham 1 ini Posisinya Uptrend Panjang ya Kita lihat ini Dia membentuk Puncak ya Lebih tinggi Dan lebih tinggi lagi Dan hari ini Saham 1 ini Juga Membuat puncak Baru Yaitu Di harga 115 Kalau dilihat Dari indokator Stokestiknya Saham 1 ini Sudah Crossline Ke atas ya Ini artinya Saham 1 ini Siap-siap Untuk Melanjutkan Uptrendnya Kalau dilihat Dari indikator MACD-nya Dia sudah Naik ke atas ya Garisnya Dan didukung Dengan volume Bayarnya Kalau dilihat Dari kebiasaan Saham 1 ini ya Kemungkinan besar Saham 1 ini Akan setway dulu ya Contoh ini ya Dia naik Setway lagi Naik lagi Setway lagi Naik lagi ya Koreksi Naik lagi ya Koreksi Setway Naik lagi Dan setway Naik lagi ya Kalau dilihat Dari kebiasaan Saham 1 ini Kemungkinan Dia akan Setway dulu Atau koreksi dulu Ke bawah ya Untuk teman-teman Yang mencermati Saham 1 ini Untuk besok Dilihat dulu ya Perdagangannya Apakah dia Akan naik lagi ya Seperti Dua candle Hijau yang Menjulang tinggi ini Atau dia Mengikuti Kebiasaannya Untuk setway Atau Koreksi Sehat ya Ke bawah Seandainya Kalau dia Koreksi Sebaiknya Teman-teman Menunggu ya Sampai ada Konfirmasi Sinyal Buy ya Kalau dilihat Dari nanti Indikator MSCD nya Mulai dari Volumenya Seandainya Volumenya Sudah Hijau Juga Lebih tinggi Lagi Itu artinya Para bayar Sudah mulai Masuk Juga ya Oke Kita tentukan Support dan Resistance Saham Satu ini Kalau Untuk Support nya 104 Untuk Support Keduanya Itu 97 Karena 97 Ini Cukup lama Sekitaran Sini Saham Satu ini Setway Kalau untuk Resistance nya Saham Satu ini Selalu Membuat Resistance Yang baru Atau Puncak-puncak Yang baru Untuk Teman-teman Kalau Dilihat Dari Semua Indikatornya Hari Ini Candle nya Sudah Maribosu Penuh Ya Didukung Dengan Indikator Stokistiknya Sudah Crossline Ke atas Didukung Dengan Indikator MSCD Garis Sudah Naik Ke atas Dan Didukung Dengan Volumenya Sudah Mulai Meningkat Seharusnya Saham Satu Ini Sudah Satu Paket Seharusnya Layak Untuk Dibeli Secara Teori Oke Keputusan Ada Di Tangan Teman-teman Sekian Pandangan Saya Tentang Saham Satu Ini Sekian Video Saya Hari Ini Seperti Biasa Video Ini Bukan Merupakan Ajakan Untuk Membeli Saham Tertentu Melainkan Hanya Untuk Berbagi Sharing Dan Edukasi Sederhana Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Apabila Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Selamat Selamat